Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau nambah per ya nambah per belakang cuma ini biar lebih cepat ya ini saya buka bannya misalnya kan ini kerjanya sendirian ya kecuali kalau kerjanya orang dua itu enggak usah buka ban kalau sendiri itu buka ban lebih enak nanti waktu kita buka pernya dari atas tromol kita duduk ya pakai pangku atau pakai pelak disini enak nih enggak berat ini pernya udah saya siapin tuh itu harganya itu yang nomor 3 sekitar 100 185 ribu ini panjang luar udah saya lepas tuh ya tinggal sampai yang dalam nih nanti bannya ya nanti bannya ya ditaruh di atas di ini ya dibelakang dibawah tasi seperti di sini ya ini nanti buat jaga-jaga aja ini udah saya lepas banyak nanti kita lepas ini ya lepas belbernya nih belbernya nih belbernya di lepasin semua nah sama ini ya nanti kelem-kelem bernya nih maka sukanya ini biar lebih enggak biar enggak ini ya biar lebih mudah cara bukanya ini kadang-kadang kan susah di sini aja nih pakai solar bekas nanti kita ini apa kita sikat ini biar mudah bukanya ya ya file-nya kita lepas kan murnya udah pada pentor ya kita lepas ini ya belbernya kita lepas dulu ya bel udah kelepas semua nanti kelem ini ya kelem-kelem bernya nih ini dilepaskan semua nih ini sini 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 nih dilepaskan semua nanti kita cuma main dongkrak ya jangan lupa ya rola depan itu diganjel ini kan yang dibuka rem air belakang jadi rola depan diganjel biar aman ya setelah ini lepas semua kita dongkrak di chassisnya biar ini naik kelemahannya akan renggang kita tinggal ini dilepas dulunya ini nah tusukannya lepas dulu baru lepaskannya dilepasin tinggal buka nih ya tusukannya nih ini 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 tusukannya tusukannya nanti kalau masih bagus bisa dipakai lagi ya tapi kalau udah jelek ditanti aja ini kita buka dulu ya nih tusukannya nih kemudian aku ini kan agak seret ya, ini udah rusak ayahnya udah selet ini kan saya patin aja ini rusaknya nih ini udah patah ya, kita tinggal main dongrak aja ya kita main dongrak aja ya jadi ini kan udah menghujan agak gelap loh ini nyampe tinggi nanti ini nyampe nanti dia akan naik terus nih ini sudah naik ya dongrak kita dongrak terus sampe tinggi nah ini kan udah tinggi ya kita ambil nih pernya nih ini saya keren sambil duduk nih jadi gak capek kita ambil aja ini saya ganti tongrak ya ini tongrak yang naiknya kurang tinggi tuh ya, ini udah tinggi ya kita ambil ini semangat ya tinggal kita ambil ini ini keren sambil duduk nih gak capek ya ini ya kita rakit nih kita pasang ya yang paling kecil ini enak mereka rakit juga lah sambil duduk gak capek ini ya ya kita pasang aja nih kita langsung rakit nih satu persatu ini yang paling kecil nih paling pendek ya kita rakit satu persatu ini ya yang tambah nih ini ya tanya nomor 3 ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini sudah selesai nanti kita tinggal pasang per ekstanya tapi ini kan masih jauh ya nanti kita bongkak nih turunin ini biar masuk dulu ya ini kan satu dulu biar masuk tusukannya ya per ekstern kita pasangin nih ini gelap dong hujan nih ini ya per ekstern sudah masuk semua ya ini gelap bro mulai hujan nih ini tinggal tusukannya ya ini emurnya dipasang ini waktu pemasangan tusukan per ya harus benar-benar kencang sama ini ya ini per-per ini kalau masang harus benar-benar kencang kalau misalnya kendor nipel gampang patah ini cara pemasangan atau manam bebek itu gak perlu turun gak apa-apa yang penting kita rakit disini jadi enak dari atas trombolnya kita duduk disini nih kita sambil duduk ini gelap gak terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih